Pemirsa Gubernur Jambel Haris membuka secara rospi MTK ke-53 tingkat Provinsi Jambi 2024 di Kabupaten Kerinci. Diharapkan syiar agama Islam ini disampu tekan baik. Musabakoh tilawatil Quran atau MTK ke-53 tingkat Provinsi Jambi 2024 di Kabupaten Kerinci, rospi dimulai. Ajang lomba seni baca Al-Quran ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambel Haris. Jumat 20 September malam. MTK ke-53 yang berlangsung di Darbaga dan Kerinci ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi dan para kepala daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan setiap mengadakan MTK, baik tingkat Provinsi, Kabupaten, Kejabatan, bahkan tingkat desa di bumi sepucuk Jambi sembilan lurah selalu disambut antusias oleh masyarakat. Al-Haris menyebutkan prestasi Provinsi Jambi diajak MTK nasional cukup baik. Namun jika dipersiapkan dengan lebih baik lagi, tentu Jambi akan menjadi provinsi yang diperhitungkan. Al-Haris berharap dengan perkelaran MTK itu, syiar agama Islam semakin pasif di tengah masyarakat yang tidak hanya menjadi tontonan, tapi juga dapat memotivasi masyarakat untuk membaca, memaknai, dan melaksanakan kandungan Al-Quran. Pemerintah Musi Jambi Kita sedang membangun Islamic Center Tujuannya adalah agar nanti di dalamnya ada Quran Center Nanti kita berharap LPDK, kemudian juga IPKO dan Pak Kemenak mengatur bagaimana berfungsinya nanti Islamic Center ini sebagai pusat pelatihan dan pengembangan Al-Quran di lokasi itu nantinya Pak Pada momen itu juga, Al-Haris mengimpa kepada masyarakat, kepada pimpinan kepala daerah serta calon bupati dan wali kota untuk menjaga kondisi Jambi sehingga pilkada di Jambi berlangsung awan, damai, dan kondusif karena tujuan membangun daerah berkelanjutan di atas segalanya Terima kasih telah menonton!